Halo, aku Fatika Sandri, Sandi mengingat lagi terkait dengan daftar-daftar yang tahun 2023-2024 ya guys Dan kalian bisa baca sendiri temblannya, ini dari kompas.com Bepom ungkap 181 kosmetik, merkuri dan non-merkuri Yang ini bahan berbahaya ya, maksudnya non-merkuri ini 2023-2024 di awal-awal tahun Dan inilah daftarnya Nah sebenarnya Sandi sudah pernah posting terkait hal tersebut Nanti kalian bisa tag juga videonya kalau misalnya mau baca lagi yang secara lengkapnya beritanya Dan ini hanya merefresh buat teman-teman semuanya Dan ini termasuk kategori yang mengandung merkuri ya guys Jadi kalian bisa lihat sendiri ya Ada juga beberapa lagi ya, ini ada daftar sekitar 34 halaman Ada lagi yang non-merkuri itu adalah bahan-bahan berbahaya yang mengandung asam retinoin Terus juga mengandung bahan-bahan obat lah istilahnya Atau skincare beretiket biru yang dijual secara bebas seperti ini Oke Teman-teman bisa langsung ke sini ya guys Ini sudah lama sekali ya, dari bulan 12 tahun kemarin Udah berapa bulan yang lalu Jadi kalian bisa baca aja terkait dengan suplemen yang mengandung BKO Atau bahan kimia obat Serta kosmetik yang mengandung bahan yang dilarang dan berbahaya Bahan yang dilarang ini maksudnya bahan yang mengandung obat Yang betul resep Sedangkan yang bahan berbahaya ini seperti merkuri dan sebagainya Jadi kalian baca aja ya Tahun 2023 itu sudah ada daftar daftar Oke yang saya dispil ini yang daftar yang masuk ya guys Di 135 kosmetik, tadi itu kan 181 Tapi ini yang 135-nya saja yang saya dispil dulu ya Yang pertama itu adalah Lydia Collagen Dye Cream Atau kalian baca sendiri aja sampai 20 ya Beleza Skincare yang terakhir itu Jadi kalian cek sendiri apakah produk ini kalian gunakan Silahkan kalian hentikan Karena ini sudah banyak mengandung bahan merkuri Berdasarkan pengawasan Bepom ya guys Sebenarnya sudah ditarik Tapi masih ada aja yang jualan Oplosan, ganti merek dan sebagainya Karena aja Dia sudah ketahuan gitu kan Lanjut kita masuk yang ini ya Dari Balaleza ya Terus skincare night cream Masuk sampai cream HN Ini paling sering sekali Cream HN ini bisa kalian lihat Terus juga Linsing CJ Terus kalian baca aja deh Sampai bawah gitu ya Nah terus kalian bisa baca ini juga Disini ya guys Kalian pakai yang mana nih Ya Dinda Super Cream Dinda Skincare Whitening Dinda Skincare Vitamin Wajah Glowing Nah kalian baca nih Terkait dengan Dinda-Dinda nih ya guys Itu ada bibit juga Pemutih Hmm Ada semuanya disini Kalian baca aja ya Very Lovely itu yang kemasan palsu ya Tapi Sebenernya gak ada yang creamnya seperti ini Nah untuk ini teman-teman bisa lihat juga ya Ada Very Lovely Night Cream Terus ada beberapa lagi Yang teman-teman lihat nih Produk-produknya Jadi baca lagi ya Apakah produk kalian tuh Termasuk disini yang berbahaya Nah teman-teman juga lihat ini ya Dari Nomor 80 sampai 100 Apakah kalian penggunanya Segera run-run Nah Kalau Natural ini nih Sering sandi lihat tuh Natural Fit itu Yang 99 Fit Itu ya guys Jadi kalian Jangan lah hindari aja lah Produk-produk seperti ini Nah terus ini ya Natural 99 Katanya vitamin Terus ke bawahnya Ya kalian baca aja Apakah kalian penggunanya Ini NRL Udah pernah sana dibahas juga Terus juga ada Pemutih dokter Pemutih sejuta bintang Pualana krim Terus kalian baca aja Sampai bawah Nah teman-teman juga bisa baca Ini ya Yang nomor 110 sampai 128 Tabita ini lah Yang gak bisa Susah kali ya Udah dimustahkan Tapi masih ada Tetap masih okdom-okdomnya Bahkan ini sandi lihat nih Di Facebook udah banyak juga Terkait Tabita ini Masih juga berjalan Masih juga ada yang mau beli Sampai semuanya tuh Tabita itu tuh Sampai ke bawah Temulawak Ini temulawak ini Paling sering kali nih Mudah ditemukan di pasar pun Padahal udah ditarik ya Diambil juga lagi Tuh yang kemarin Nanyakin zam-zam whitening Dye cream Zam-zam whitening cream Night cream Itu masuk kategori Bahan berbahaya Jadi kalian jauhi ya lah guys Run 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 Dan pergilah Gunakan aja skincare Yang Bepom Yang aman gitu ya guys Intinya adalah Kalian harus bener-bener Berhati-hati Terhadap kosmetik Yang kalian gunakan Apalagi Kalau ada orang Yang menyarankan kalian Terkait dengan kosmetik Yang akan digunakan Dan Buat teman-teman semuanya Pastikan yang pertama itu Paling utama Kalian menggunakan Yang Bepom Setelah itu Kalaupun ada Bepomnya Kalian cek lagi Produk tersebut Apakah sudah terdaftar Di Bepom Dengan cara Masuk cek Bepom.com Dan masukkan Nomor registrasi Yang ada di sana Atau Kalian bisa scan Kode 2D Yang ada di Produk tersebut Dan Kalian bisa cobain Apakah memang keluar Nomor Bepomnya Ketiga adalah Hati-hati kalian terhadap Beberapa Oknum Yang biasanya itu Mengatai produk ini Aman Memang sudah ada Bepomnya Tetapi Ada terjadi sedikit Masalah Yaitu Perubahan terkait dengan Formulasi yang ada Di dalamnya Jadi menurut Sandri Nanti akan saya dibahas Setelah video ini Supaya Biar teman-teman Lebih aware Dan lebih berhati-hati Terkait dengan Beberapa Oknum ini Ada 5 Oknum ya Dan ini Sandri ambil Dari Mbak Vera Ini akan Sandri Stitch videonya Mbak Vera Kalian bisa nonton aja Terkait dengan hal tersebut Nanti akan Sandri Beri pendapat Sandri Terkait dengan hal tersebut Karena terkait dengan hal ini Kalian benar-benar Menjadi lebih jeli lagi Terkait dengan produk Kosmetik yang akan Kalian gunakan Yang benar-benar Bepom Dan yang benar-benar Baik Intinya sebenarnya Dia harus mengakukan Uji laboratorium Setelah kalian membeli Suatu produk tersebut Tapi Gak semua orang Yang bisa akses Terkait dengan Laboratorium tersebut Tidak semua orang Yang punya privilege Untuk memeriksa Ya produk-produk tersebut Karena kan mereka Mendapatkan Fee atau Something lah Untuk baru bisa Melakukan pemeriksaan Atau yang rela Mengeluarkan dulu Budgetnya Untuk terkait pemeriksaan Dan juga Untuk pemeriksaan itu Terkait misalnya steroid Atau beberapa produk-produk Obat ya Itu butuh Praktik ilmu Yang berbeda Dari yang seharusnya Orang awam Yang ketahui Seperti itu Tapi Sebenarnya kami ini Akan membantu kalian Secara baik Yang intinya adalah Kalau kalian merasa Produk itu aman Kalian cek lagi Historinya Cek lagi E-commerce-nya Terus juga Cek lagi Bepom-nya Cek lagi Netizen-netizen Yang memakainya Intinya adalah Hati-hati terhadap Buser-buser ya Terkait dengan netizen ini Tapi memang benar-benar Harus lebih selektif Kalau untuk Penggunaan produknya Oke Oke segitu aja dari Sandi Terima kasih buat teman-teman Cek mandiri ya Cek Bepom-nya Di Cek Bepom.com Oke Sampai jumpa di video selanjutnya